Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kembar kembali lagi bersama Papi Kembar Channel di perbaikan mesin dan otomotif Oke sahabatku semua apa kabar hari ini Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat selalu Sehat walafiat serta dalam lindungan Allah SWT Oke sahabatku untuk sore ini Papi mau ngecek untuk unit Honda CRP tahun 2008 Dengan keluhan mobil ini tidak bisa digas ya teman-teman ya Jadi kita cek dulu untuk bagian lampu check engine nya Ternyata disini sudah tidak ada lagi ya Jadi Papi mau scan dulu untuk unitnya Kita cek dulu untuk bagian penyebab dan kode kerusakannya Oke teman-teman sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan like Mudah-mudahan info dan ilmu yang Papi Kembar bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua Oke teman-teman kita lanjut kita cek dulu untuk bagian scan ya Oke kita scan dulu disini ya teman-teman ya Jadi untuk lampu check engine nya disini sudah tidak ada lagi ya Jadi kemungkinan besar untuk lampu check engine nya ini ditutup teman-teman ya Untuk lampu ABS kemudian lampu check engine nya tidak ada Jadi disini Papi mau coba cek ya Kita scan kira-kira apa penyebabnya Ikuti terus channelnya Papi Kembar Nah sekarang kita coba hidupkan dulu untuk mobilnya ya Untuk keluhan utamanya Oke untuk keluhan utamanya ini untuk lampu check engine nya sudah tidak ada lagi ya Jadi seharusnya lampu check mesin nya hidup teman-teman ya Nah disini kita gas Untuk RPM nya hanya sampai di 2500 Nah untuk lampu day nya juga ngedip Nah disini kita cek teman-teman ya Jadi untuk bagian gas nya kita tekan pull tapi RPM nya tidak mau naik Ini untuk gas akselerasi pull ya Jadi dia tidak mau naik sama sekali di RPM nya ya Oke sekarang kita pasang dulu untuk bagian scanner nya teman-teman ya Oke disini Papi gunakan scanner yang murahan Ini ELM327 Kita Nah untuk bagian dudukan soket pada mobil Honda CRP tahun 2008 Ini berada disini ya teman-teman ya Nah Kita pasang dulu untuk bagian OBD nya Oke untuk bagian lampu nya aman hidup ya Oke sahabatku untuk bagian scanner nya sudah Papi pasang ya Kemudian kita kontak on Nah Sini Papi menggunakan scanner ELM327 Jadi disini kita Kita konekkan dulu ke hp nya ya teman-teman ya Kita konekkan dulu ke scanner nya Oke alhamdulillah scanner nya langsung masuk Kita baca dulu untuk penyakitnya Nah disini untuk bagian kode kerusakan nya banyak teman-teman ya Ada P0135 itu Oksigen sensor Heated oksiger sensor Nah header control Sears quit mal function Kemudian kemungkinan besar untuk bagian sirkuit ya Bisa jadi sirkuit bisa jadi untuk bagian map sensor nya yang bermasalah Disini kemudian ABS nya hidup teman-teman ya Ini pressure control PC CELONUIT C Sirkuit low Nah disini kita lihat untuk bagian P0970 Ini bisa kemungkinan besar dari yang ngedip di lampu D nya ya Kemungkinan besar Nah disini oksigen sensor juga Masih Engine over speed lamp control Untuk bagian mobil ceprol led ya ini ya Jadi disini mau Papi jelaskan teman-teman Untuk bagian penyakit gas yang tidak bisa digas Ini ada pada ini teman-teman ya P1659 Engine over speed lamp control Sears quit Nah disini Kita cek teman-teman Disini ada Namanya relay ya Jadi Papi Sudah cek untuk bagian unit nya Ini Papi hanya ingin berbagi sama teman-teman semua Jadi kita buka untuk bagian Kabin nya kita buka dulu ya Lur Oke untuk bagian blower nya itu terus teman-teman ya Ini di langsung Jadi kita buka aja Kita langsung aja ke permasalahannya disini Nah setelah kita buka ya Disini Kita lihat untuk bagian Relay Untuk bagian relay teman-teman Disini ada buku panduannya Tapi disini tidak dijelaskan Untuk bagian relay apa saja kah Disini Papi coba-coba untuk Tukar-tukar bagian relay ya Untuk bagian Skring nya aman teman-teman ya Untuk bagian skring Yang ini yang lain-lain Yang kecil-kecil ini aman Tidak ada masalah Ternyata Papi setelah lihat Dalam keadaan sekarang Untuk relay ini Untuk casing nya rusak teman-teman ya Jadi Papi coba nanti Kita tukar Untuk disini Tidak ada penjelasannya ya Nah disini Hanya ada gambar buku Dan tanda seru Nah Ini kalau Honda Ini harus dicek Di dealernya ya Dia tidak mau Memberitahukan untuk Apa itu relay apa Ini agak pelit Sedikit-sedikit Oke teman-teman Papi mau coba dulu Kita buka dulu Kita ganti untuk relay ini ya Oke teman-teman Untuk bagian relay nya Papi lepas ya Ini sudah rusak nih Kayak gini ya Sudah rusak Kemudian Papi ganti Untuk relay nya Kita pinjem Untuk bagian Mobil Apanza ya Jadi Kita pasang dulu Untuk relay nya Teman-teman Oke kita pasang Kemudian Kita cek ya Oke disini Kita coba Kita coba hapus dulu Untuk Kode trouble nya Oke Kita coba Clear semuanya Kita hapus dulu semuanya Sudah terhapus ya Kemudian Kita coba hidupkan Oke teman-teman Jadi disini Untuk RPM nya Sudah normal ya Ini RPM nya Berhenti di 900 RPM Kemudian Kita coba gas Oke Untuk Akselerasi nya Ini sampai 5000 RPM ya Di 5000 RPM Ini tidak bisa Lebih lagi Karena dia ada Sistem Cut pada Rim nya Jadi Sedikit Apa namanya Ngelitik Kata orang Bahasanya ya Limit Limit Ngelimit Seperti itu ya Oke teman-teman Untuk Penyakitnya Sudah ketemu ya Untuk bagian Gas yang Tidak bisa Naik Dari 2000 Ini alhamdulillah Sudah ketemu Jadi penyakitnya Pada relay Yang Berada di Kotak Sikring Di depan ya Jadi disitu Tidak ada namanya Cuman ada buku Mudah-mudahan Ilmu dan info Dari PAPI kempat ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Oke Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap bosku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton